Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, amin Nah Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share kegiatan harian aku ya teman-teman Sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak Hari ini aku mau share kegiatan aku bongkar-bongkar belanjaan mingguan ya teman-teman Alhamdulillah hari ini tuh emang udah pada habis stok makanan di rumah Jadi aku pagi-pagi langsung aja gercep ke pasar ya teman-teman Nah ini tuh total belanjaannya tuh semuanya 178 atau 180 gitu ya teman-teman Alhamdulillah ini tuh bisa awet sampai 7 hari ke depan Karena emang aku bikin menu itu 7 hari ya teman-teman Tapi kadang bisa nyampe 8 atau 10 harian Kalau misalkan jajan di luar Karena walaupun udah belanja tapi tetep aja ya kadang kita tuh bosen gitu ya Jadi ada hari libur yang kita nggak masak gitu ya teman-teman Nah ini mulai aja bongkar-bongkar Pertama aku tuh udah cuci-cuci dulu biasa perayaman ya teman-teman Jadi ini tuh sambil nunggu ayamnya kering Aku mau potong-potong dulu aja sayurannya Ini tuh sayur kangkung aku biasanya sih potong-potong aja Terus dimasukin ke kresek gini Karena biar lebih awet gitu ya teman-teman Nah jangan salfok ini tuh kangkungnya emang sedikit ya teman-teman Cuman untuk satu kali masak Terus yang makan tuh cuman aku doang Karena suami nggak suka Terus anak-anak kan emang nggak aku kasih kangkung gitu ya Karena aku nggak tau ya gimana ya Kalau misalkan dikasih kangkung tuh anak-anak kayak aneh gitu loh teman-teman Jadi nggak aku kasih kangkung ya Nah jadi ini tuh aku cuman beli kangkungnya tuh 2000 rupiah Dapet dua ikat Pas aja gitu buat aku 3 kali makan ya teman-teman Nah biasanya aku kalau misalkan potongin kangkung itu Si tangkanya tuh dibelah dua gitu Karena takutnya kan ada apa Apa sih ya namanya Pokoknya yang Lintah gitu ya teman-teman Kalau nggak salah ya namanya Jadi dia tuh walaupun dimasak dengan air pun kan nggak mati ya teman-teman Jadi aku biasanya sih dibagi dua kayak gini Nah terus udah kayak gitu Aku lanjut buat potongin tangkai percabean Itu biasanya aku kalau misalkan beli cabai rawit Yang pedes ini Itu cuman se-on aja Itu pun awet sampai 7 hari Bahkan lebih kalau misalkan aku nggak masak Yang pedes-pedes gitu ya teman-teman Terus aku juga kan jarang banget gitu ya Masak sambal Jadi ya awet-awet aja sih satu on Nah ini cabai keriting Aku juga belinya satu on Tapi ternyata ini cabainya masih banyak Jadi ya udahlah Mudah-mudahan Nggak Kering ya teman-teman Nah lanjut Ini aku beli bawang juga Aku biasanya nyimpen bawang Ya disatuin kayak gini ya teman-teman Nah ini kita bongkar satu-satu Itu aku beli sayur pecai 9 ribu Terus kangkunya 2 ribu Terus aku beli bawang putihnya 1 per 4 Bawang merah 1 per 4 Ini yang tadi cabai-cabean Terus daun salam Tuh aku beli seribu gitu Pokoknya aku salam serai Itu cuma 2 ribu teman-teman Murah banget Terus ini beli daun jeruknya juga sama 1 ribu aja Terus wortel Tomat Buncis Tempe satu papan Jagong Terus ini terong Terus ini ada kacang panjang Ini serai Ini ada jamur kuping Ini jamur kuping Satu plastik gitu ya Terus ini ada kulit Aku tuh beli satu plastik Itu 5 ribu ya teman-teman Terus ini daun bawang Aku beli 4 ribu Ada buncis Ini tahu kuning Aku beli 2 bungkus Tahu putihnya 1 bungkus Terus ini beli usus 1 kilo Terus ini ayam tuh Sekitar 1 kilo setengah ya teman-teman Ini bisa dipakai untuk 3 kali masak Nah biasanya aku tuh Kalau misalkan pilih wortel Walau Ataupun Pokoknya sayuran Yang bisa aku ambil Aku tuh gak biasa kayak Beli 1 per 4 atau beli setengah gitu ya Karena aku takutnya kebanyakan Atau kekurangan gitu ya Aku biasanya sesukanya aku ngambil Terus yaudah ditimbang seadanya aja gitu teman-teman Nah kalau kalian gimana nih Sukanya belinya segimana-segimana Komen di bawah ya Nah sambil nunggu aku buat Tutup-tutup food containernya Aku mau sama-sama pakar dulu kalian ya teman-teman Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Amin Nah kegiatan kalian hari ini Lagi pada ngapain nih Udah pada masak belum Udah pada beres-beres belum Semoga kita semua tetap semangat Menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman Nah aku juga mau mengucapin Terima kasih ke teman-teman semua Karena udah ngedukung Nontonin video aku Subscribe channel aku Jadi aku makin semangat buat bikin video ya teman-teman Semoga apa yang kita harapkan Tepat terkabul ya Amin Nah Alhamdulillah udah beres Ini food prepnya Ini aku langsung aja mau rapih-rapih Ke dalam kulkas ya teman-teman Nah biasanya aku Langsung aja taruh-taruh semuanya Di dalam kulkas Kayak gini Pokoknya semuanya aku taruh di kulkas aja Kecuali ayam-ayaman Aku biasanya langsung ditaruh ke freezer ya teman-teman Nah kalau misalkan Perayaman tuh Ditaruh ke freezer tuh Jadinya awet gitu ya teman-teman Nggak bau Nggak cepet bau Jadi kalau misalkan mau dimasak Biasanya aku satu hari Sebelum mau dimasak tuh Baru aku turunin ke chiller Biar nggak Beku gitu ya teman-teman Nah kalau misalkan Emang Aku kelupaan Buat nurunin dagingnya Ke bawah Ke chiller Biasanya aku yaudah Langsung aja ditaruh di luar Kayak gitu Itu pun Dua jaman bisa cepet Cair juga sih teman-teman Kalaupun emang nggak cair Biasanya aku langsung aja Disiram pakai air Karan gitu ya teman-teman Biar cepet Cair gitu ya Si ayamnya Nah Alhamdulillah Kegiatan hari ini Udah beres Terima kasih teman-teman Udah ngikutin aku hari ini Semoga kalian terhibur ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.